Berikut ini cara membuka ataupun memasang yang namanya kartu di iPhone. Ini kartu SIM karena jarak iPhone itu pakai kartu SD. Jadi saya akan menunjukkan beberapa cara. Pertama pakai penitik, kemudian pakai SIM injektor dan pakai jarum. Kadang-kadang ada beberapa kejadian itu SIM injektornya hilang. Nah biasanya kalau iPhone ini tidak sama dengan Android, kita tidak perlu memotong yang namanya bagian yang tajam di penitik ataupun jarum. Jadi dia bisa langsung dikeluarkan. Bisa kalian lihat di sini, cari saja tempat slot. Biasanya tempat slot itu ada lubang kecil di samping seperti ini. Jadi kalian masukkan saja di bagian tengahnya. Kalau yang masih tajam, kalian tekan. Untuk HPnya tidak perlu dimatikan. Nah bisa kalian lihat, kalau pakai jarum yang tajam itu masih bisa. Ada juga beberapa orang lebih aman dia pakai ini, jarum yang sudah dipotong ujungnya. Jadi sudah dipotong itu seperti SIM injektor. Nah bisa kalian lihat. Langsung bisa dibuka. Apalagi pakai SIM injektor ini. Nah kalian tekan saja di bagian lubang ini masukkan. Tekan. Nah kalau sudah keluar, kalian tarik. Nah seperti ini, cara memasang. Jadi cara memasang cukup simple, karena iPhone itu cuma ada satu slot untuk SIM cardnya. Jadi kalau ada satu slot seperti ini, kalian sesuaikan saja dengan SIM yang kalian gunakan. Seperti ini biasanya bagian depan ini menghadap ke depan. Tidak sama dengan Android, harus ke belakang. Jadi sesuaikan saja lekukan dari tempat SIM-nya. Seperti ini kalau sudah rata seperti ini, baru kalian masukkan. Sesuaikan dengan lubang yang ada di samping. Nah seperti ini. Nanti biasanya itu, kalian bisa melihat indikator sinyal di sini. Kalau memang ada sinyal di daerah kalian. Jadi seperti itu. Itu saya, silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Bermanfaat.